DREAMERS RADIO No.1 Streaming Radio in Indonesia Halo DREAMERS selamat sore hari ini masuk di Showcase dan pastikan orang ada sendirian di Showcase kali ini karena kedatangan dari Saturdays Hello! Oke, sebelum mungkin ngobrol-ngobrol untuk lagu dari Saturdays ini sebenernya aku mau kenalan dulu sama kakak-kakak disini ada siapa aja mungkin? Halo, kenal kalian? Gue Audai, gue di posisi drama Siapa nih? Gue Vici, gue di bass Gue Rino di guitar Gue Dwi di lead guitar Oke, dan untuk vokalisnya mungkin ada yang mau gantiin mengenalkan? Jadi sebenernya kita ada vokalis cewek ya satu-satunya cewek di band kita namanya Mbak Andini Cuman ini sayang banget dia tuh lagi gak bisa hadir Oke 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 Berarti Saturdays bacanya bener ya? Yap Berarti ini bandnya udah lama terbentuk atau gimana nih? Kalau terbentuk, ini kalau misalnya aku mau cerita sejarahnya banget ya Jadi sebenernya tuh kita kecuali Mbak Andini tuh udah bikin band sebenernya Oh oke Jangeranya itu rock, rock and roll dan ya model-model musik si keras gitu Namanya Sexy Lips Sexy Lips Jadi abis itu kan kita vakum karena vokalis kita juga lagi ada kerjaan di luar-luar negeri Akhirnya kita yaudah dah Dari kita diem aja mendingan kita langsung bikin aja side project lah ya segala macem Dan kebetulan ini Mbak Andini tuh emang temanku udah lama Oh udah lama oke Nah tapi ternyata waktu itu sempet kan iseng-iseng Din bisa nyanyi gak? Oh bisa gue bisa ini Yaudah akhirnya Terbentuk lainnya Akhirnya yaudah lu ikut band gue deh Oh oke Udah deh akhirnya jadilah terbentuk side project Dan akhirnya yang lainnya ikut gabung juga apa gimana tuh? Sebenernya kita udah gini ya Oh udah 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 ngeband luan bareng-bareng Oh udah bareng-bareng Coba saya tau aja Ada yang ketemu Tapi emang dunanya sih kita pengen ngeband terus punya vokalis cewek ya Oh memang cita ya Oh Oh Kalo namanya sendiri Saturdays Kenapa dipilihnya namanya Saturdays gitu? Nah mungkin Bapak Dwi Kalian suka hari Sabtu apa gimana gitu? Mungkin Bapak Dwi ini bisa Saturis karena kita kan Available-nya waktunya di weekend aja ya Waktu itu waktu itu waktu Sabtu ya Karena kita pekerja semua Oh oke Terus makin kesini ada yang benda jadwal juga Kita malah gak bisa di Sabtu ya Malah jadinya minggu Jadi harusnya ganti nih ya? Harusnya sih Sandisk ya Harusnya kayak ganti ya Harusnya kayak ganti ya Oh oke Aku kira tuh ada Ada nama lain gitu Tapi kita suka hari Sabtu atau gimana gitu Selanjutnya ini bila Saturdays Sekarang lanjut lagi nih Waktu ngomongin lagu terbaru dari Saturdays yaitu Imagine The Change Boleh diceritakan ini lagunya tentang apa? Kalau lagu sendiri tuh cerita tentang kayak Gimana ya? Butterfly Effect Dimana Kita tuh Udah lama gak merasakan jatuh cinta Ya Akhirnya tuh kita tuh jadi ngerasain lagi Tapi kita ada keraguan gitu loh Kayak Ini kaya-kaya ruangnya tepat gak ya? Oh Karena kan selama ini gue kan Membuka hati Tapi Zom 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 Terus makanya gitu Ini sebenernya mungkin Jelas sama vokalis kita sih sebenernya sih Oh jadi ceritanya lebih relate ke Mbak Andini ya? Iya Dia tuh takut Dia tuh mau buka hati lagi Tapi takut gitu loh Kagu gitu loh Tapi sebenernya kalau dari Kalau pakaian yang lainnya ada yang pernah merasaan seperti itu juga? Enggak sih sejauh ini sih Sejauh ini enggak ya? Soalnya dia obduhnya mungkin ya? Oh Tersangka Enggak 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 Oke Oke Tapi Berarti untuk lagu ini sendiri Yang buat itu siapa? Maksudnya dari Mbak Andini Apakah dari kalian ada ikut? Itu true story ya Dari Mbak Andininya true story Berarti liriknya dari dia juga? Ya dari dia juga Kalau kakak-kakak yang lain sempet ada Ini gak boleh membantu untuk kaya idenya atau yang lainnya gitu? Kalau gue Ya udah Pasti ya bikin feel in buat drumnya Terus juga mungkin juga Friendstorm juga nih Kaya-kaya Cocok gak sih kalau misalnya Begini-gini Cuman kalau untuk Masalah produksi Ini Fucci nih Jango nya nih Oh ya gimana tuh Kak Fucci? Kalo untuk lirik Lirik dan basicnya itu awalnya dari Mbak Andini ya Terus udah ngirim demonya Dikompos lah akhirnya sama Sama gue jam 3 pagi Mbak Andini ngirim lirik Jam 3 pagi banget tuh Jam 3 pagi banget tuh Iya jam 3 pagi Isi kepala gue berantakan nih ya Oh iya iya Gue harus nuangin di lirik Ini gue punya lirik Tolong dikulik gitu Oke gue kerjain tuh Baru gue lempar ke anak-anak nih mau di lirik Tapi kalo tuh pas First impression gitu Pas ngel baca liriknya Itu gimana? Mungkin dari Pak Kepala Sekolah Hehehe Pengen tau gitu First impression nya Kan lebih jago menilai gitu ya Hehehe Karena sebenernya Gue paling terakhir ya Bergabung disini Jadi mungkin kayak Sisa Jadi ini Tambahin pemanis aja Oh kayak gimana tuh contohnya ya kak? Si gula Hehehe Kedonan Hehehe Kayak Misalnya ada yang kurang di bagian apa aja Ditambahin Atau Oke 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 Kalau untuk Berarti judulnya sendiri Itu yang tentunya dari Branding ini juga Imagination Itu Wow Untuk proses pembuatan lagu ini Kalo boleh tau Gimana prosesnya dari awal Dari recording sampe akhirnya Selesai gitu Hehehe Untuk awal sih Setelah dikirimin demo Itu Makanya udah di Bikin musik lengkap Tama mas Duri Sebenernya Aku dimuat juga Gue main ini Karena Kayak ngebrang Ya Iya Iya Gimana Hebranya Agar gue yang Ngebrang Jadi agak susah Challenging ya Challenging banget Terus Yang mau gak mau Eee Nikutin lah Gitu lah Genda yang lamanya Dibuang Jadi Dikip Dikip dulu Dikot dulu Ditahan lu ya Iya Ini anak metalnya jadi gila Iya Kebetulan ya Kebetulan ya Karena sempat waktu itu Karena emang Rumka biasa ngelepas Dari genre Rock and Roll Ini untuk gue pribadi Gue tuh kadang-kadang bikin Bikin Rollnya Dalam macemnya tuh Model-model Rock and Roll Akhirnya dikomen sama Mas Dwi Kayak Jangan gitu Ini kita udah beda Udah beda ya Ini udah beda Nih mandi aja Iya Iya Berarti total berapa lama Untuk Proses pembuatan lagu ini Sekitar Sekitar Satu setengah bulan Satu setengah bulan Untuk selanjutnya Aku mau nanyain Dari next project Kalian Ada apa nih Coba lagi spill gak Coba Mas Vici Spill dulu Mas Vici Next project Si kita Mau rilis lagi lagu Masih Mau rilis lagu Tampil sih tahun ini Rilis album ya Oh Lagu Terus Mudah-mudahan Bisa bikin showcase juga Amin Amin Kan kalo sekarang Showcase nya masih di Dreamless dulu ya Hahaha Permulaan dulu ya Iya But still Nanti next lagunya Atau albumnya Bakal Kayak gimana sih Ceritanya 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 Tentang Apa ya Anak yang Baby Don't Story nya Kurang bagus lah Oke Apa itu Kayak Ditinggal orang tua Dari kecil gitu Hmmmm Oke 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 Terus nantinya Berarti Lagu ini Misalkan untuk album itu Full Menceritakan tentang Bisa digambarkan horror Kalo album itu Kita tipikal nya Nanti Ada love ada life nya Jadi ada percintaan nya Ada Yang Keluh kesah Kesahan Dari pribadi nya Genre nya kira-kira Apanya Genre nya Kita Alternatif Apa pun Oke Jadi Kalau kita berlima itu Di album ini ya Masing-masing orang bikin satu lagu Tentang Ini yang tadi bilang challenging nya Dan kita kut Challenge nya itu disitu juga Rasanya tuh harus Harus Orisi yang dari cerita pribadi gitu Dan membuat fiksi gitu loh Wah oke 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 Wow seru banget Rauu banget emosinya disini Terje album pertama Nah ini mungkin bakal jadi album yang bisa dibilang gado-gado ya Karena ada yang pertama kan tentang ini Terus yang kedua nanti tentang broken home Nanti ada selanjutnya mungkin ada lagi yang beda lagi gitu loh Yang mungkin lebih berwarna Terus juga pokoknya karakternya beda-beda juga Cuma tetep ini tuh kayak kelukesan kita semua atau nggak Apa yang terjadi yang kira-kira di hidup kita gitu loh Tapi alasan, maksudnya alasan kalian kenapa sih memilih yang kayak gitu gitu konsepnya? Kenapa? Memang pengen maksudnya kayak biar kayak relatable sama pendengar atau gimana gitu? Ya mungkin salah satunya juga biar relate sama pendengar juga sih Karena sesuatu hal yang relate itu kan kita pastikan kita rasain dulu nih Betul-betul Oh ini kira-kira begini nih Apakah orang lain ada yang ngerasain hal yang sama sama kita gitu loh Nah kalo misalnya ada yang sama ya udah Tandanya emang kita dapet nih ininya kliknya gitu loh Dan kalo misalnya enggak mungkin kita cari lagi yang lebih dilet lagi gitu loh Dengan sudut pandeng yang beda-beda gitu sih Oh seru banget Berarti pokoknya tahun ini ya? Tahun ini insya Allah Insya Allah tahun ini Pokoknya gerai biar lancar deh tahun ini untuk rilis lagu dan albumnya juga pastinya Kalau untuk saturnya sendiri lagunya bisa didengarkan dimana saja sih Kak 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 Kak? Untuk saturnya lagunya kita udah di semua platform digital tuh Oke Ada Spotify Yang ngomong musik Untuk musik Pokoknya semuanya ada deh Kalau sosmednya ada dimana aja? Di Instagram ada di F1D S-A-T-U-R-D-I-Z Oke Kalau TikToknya? TikTok Sama 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 Sanya kita belum ada Tolong dong Dreamless bikinin Kita udah kebanyakan email Kalo Instagram masing-masing Mungkin mau diproposikan silahkan Kalo gue ataudaytoday underscore Kalo yang lain? Gue di ANBVCY Yes Gue di DWPRTMA Kalo yang sebelah gue Iya Pas kalah emang orang bulu gitu Orang jadul Jadi dia gak kenal apa itu saja gitu Sosial Dia anti-populasi Anti-populasi Dia anti-populasi 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 Rampatah orang metal gitu ya mesti ya Iya Tadi aja gitu kan Kayak Tadi kan kalo kita ngasih Eh lu lagi ngapain kita lagi chatting-chattingan ya sama ini Kok dia gak Saya lagi memahat Memahat batu dulu Berkara Berbeda ya Memang berbeda ya Paling beda deh Oke kalo begitu Terima kasih banyak Saturdays Sudah datang ke showcase hari ini Diterima Sukses selalu Pokoknya untuk Saturdays Nanti kalo misalnya ada album baru Albumnya baru Jangan lupa main-main kesini lagi ya Jangan lupa juga pasti dibikin X-nya ya Ya oke Jangan gak dibikin X-nya ya Ya Jadi kita makasih banget buat Dreamers yang udah streaming Dan juga ada dari showcase pada hari ini Jangan lupa di follow awesome spread dari Dreamers Ada di Instagram di at Dreamers Radio Dan juga di Twitter di at Dreamers Radio ID Bye bye Dreamers Bye Noise Bye 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!